Guna menjaring aspirasi warga anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil III melakukan reses tahap 1 masa sidang ke-1 di Gedung Sarana Olahraga Kampung Watus, Kecamatan Bumi Ratun Nuban pada selasa 25 Oktober 2022. Warga Kampung Watus pada kesempatan tersebut menyampaikan beberapa aspirasi, diantaranya adalah penambahan insentif guru ngaji, perbaikan infrastruktur jalan di dusun 1 menuju dusun 6, serta perbaikan akses pertanian di dusun 1, 6, dan 8. Penjara sebenarnya untuk aspirasi dari masalah kata itu terkait masalah jalan atau kegiatan untuk para petani, itu memang sangat kita utamakan karena kegiatan itu memang sangat kita utamakan untuk para petani khususnya. Ya seperti jalan juta di dunia, karena untuk para petani ini ketika dia untuk mengeluarkan hasil panennya, ketika juta di dunia tidak dilaksanakan, itu sangat terkambat sekali. Tanya apa karena itu, aspirasi dari masyarakat, ya emang kita tumpahkan kepada anggota yang terkait tadi, supaya biar untuk melaksanakan khususnya untuk juta. Dan untuk jalan pembangunan yang akses dari dusun 1 sampai dusun 6, itu memang harus dilaksanakan. Karena apa? Itu akses untuk pendidik. Usulan tadi itu apa akan dibahas di dalam usulan Bank TKD tadi? Mudah-mudahan nanti kita usulkan, nanti kita bahas. Karena apa? Usulkan berpempat sekali untuk masyarakat ini. Deni Kepala Kampung Watus terpilih pada Pilkakam Serentak beberapa waktu lalu itu berharap, dua aspirasi yang disampaikan warganya dapat dijadikan prioritas oleh eksekutif dan legislatif pada 2023 mendatang. Aspirasi tersebut diantaranya adalah perbaikan akses menuju satuan pendidikan dari dusun 1 ke dusun 6, serta perbaikan akses pertanian di dusun 6. Saya melihat ada akses jalan yang sangat bermanfaat. Karena disitu ada lembaga pendidikan, ada setelahan, ada santren, kemudian juga bisa semuanya ke kesempatan lain. Kita harus sekali di sini. Pemudusun 1 sampai dusun 6, itu pelayan memperjakan aktivitas, dan tidak bawa. Dari Kabupaten Lampung, Tengah Rian Saburai TV melaporkan.